Dipercaya sebagai tuan rumah pada ajang pelaksanaan MTK Nasional ke-35 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 tentunya melibatkan banyak pihak untuk memperoleh hasil yang maksimal baik dari segi tahapan persiapan, pelaksanaan lomba hingga acara penutupan. Salah satu bentuk dukungan pelaksanaan MTK Nasional ke-35 tingkat kalsal di Kabupaten Tapin kali ini juga turut diberikan oleh aparat pemerintahan Kecamatan Tapin Utara yang turut berpartisipasi memberikan kontribusinya guna terselenggaranya pelaksanaan MTK dengan sukses dan lancar. Hal demikian pun disampaikan oleh Cama Tapin Utara Ifada Chandrasari saat ditemui tim liputan di ruang kerjanya. Menurutnya untuk persiapan seluruh bidang yang termasuk dalam kepanitiaan MTK kali ini dinilai telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sementara terkait rundon acara MTK Nasional ke-35 tingkat kalsal di Kabupaten Tapin yang ini dimulai dengan penerimaan dan sambutan kedatangan kafilah dari 13 kabupaten kota di kalsal dilanjutkan dengan agenda Pawaita Aruf dan pembukaan pada tanggal 27 April 2024 di ruang terbuka publik kerantau baru. Kami selaku camat dan seluruh jajaran kecamatan sangat mendukung dan juga ikut berkontribusi dan kerjasama dalam rangka mensukseskan event akbar tahun ini. Untuk persiapan, sejauh mana sudah? Untuk persiapan, alhamdulillah seluruh bidang yang memang termasuk dalam kepanitiaan sudah masing-masing mempersiapkan tanggung jawab masing-masing. Jadi, untuk kafilah Kabupaten Tapin yang hari ini tadi juga langsung dilepas oleh Pak B.J. Bupati Tapin berjubah 52 kafilah. Jadi, termasuk venue-venue juga karena memang difokuskan di wilayah kota. Jadi, ke-10 venue untuk perlombaan nantinya yang akan kita laksanakan juga ada di kecamatan Tapin Utara. Jadi, tanggal 25-26 ini kita penerimaan kafilah dan Dewan Hakim. InsyaAllah tanggal 27 April, hari Sabtu, itu ada kegiatan Pawaita Aruf. Jadi, siangnya setelah itu ada pelantikan para Dewan Hakim dan malamnya ada pembukaan. Siangnya juga nanti setelah Pawaita Aruf itu ada pembukaan bazar. Untuk stand 13 Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan, juga ada stand Jakranasda Kabupaten. Firman Tapin TV melaporkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.